Pemeriksa Polisi menangkap pengemudi pelaku penganean seorang pelajar di halaman parkir minimarket di Medan Sumatera Utara. Pelaku pemukulan kini terancam hukuman minimal 3 tahun penjara, sementara mobil disita sebagai barang bukti. Polisi menangkap HM pelaku penganean terhadap EPA, pelajar SMA di sebuah kafe di kawasan Medan Cor, Medan Sumatera Utara. Identitas pelaku diungkap polisi setelah memeriksa empat saksi dan menyita kamera CCTV. Dari hasil penyelidikan, menurut pelaku, korban mengeluarkan kata-kata yang menurutnya tidak pantas kepada dirinya. Namun pengakuan pelaku ini dibantah oleh orang tua korban. Anak saya katanya ada kata-kata kasar, itu tidak ada yang sama sekali. Karena saya, Alhamdulillah, saya didi anak saya dari kecil, sekolah alajar, sampai SMA di alajar juga. Dan guru-guru juga mereka tahu bagaimana pribadi anak saya sesungguhnya tidak pernah berkata dengan kasar. Yang ada dia bilang, sama saya dia bercerita, Pak, biasanya mobilnya dikit, turun bapak ini sopan kali kau, langsung nampak, langsung mengendam. Sampai mengeluarkan kata-kata kotor untuk anak saya. Polisi telah menyita mobil mewah milik pelaku HM. Jika terbukti bersalah pelaku diancam hukuman minimal 3 tahun 6 bulan penjara, serta denda maksimal 72 juta rupiah. Kemudian saksi-saksi yang melihat dari hasil penyelidikan rekan-rekan Satras Krim, kita bisa dapatkan identitas tersangka, kemudian kita berhasil mengamankan. Tersangka kemarin yang kebetulan sedang berkumpul dengan rekan-rekannya. Tersangka kita jerat dengan pasal 80 ayat 1, yuntuh 76C undang-undang RI, nomor 35 tahun 2014, dengan ancaman hukuman paling singkat, 3 tahun. Kasus penganiayaan korban FA terjadi di Jalan Pintu Air 4 Medan. Kasus penganiayaan korban FA terjadi di sebuah minimarket di Jalan Pintu Air 4 Medan. Pelaku HM tidak terima saat korban meminta pelaku memundurkan mobilnya yang menghalangi sepeda motor korban. Perbuatan pelaku menganiaya korban terekam video amatir viral di media sosial. Dari Medan Sumatera Utara, Adi Palapahara melaporkan.